Intro Demikian susulan acara Mata kepada beliau dengan sekalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Makanya kita berikan judul bincang-bincang tentang surga Maka kita harus memberikan mukaddimah dulu Supaya kemudian kita faham tentang surga Sebelum nanti kita membedah poinnya satu persatu Mukaddimah yang ingin saya sampaikan adalah Sesungguhnya kata surga itu merupakan kata yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu tidak pernah mendapati sebuah kata yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali kata surga Surga itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata jernatun Dan bentuk pluralnya jernatun artinya adalah taman, kebun, itulah surga Dan sesungguhnya Allah menyebutkan kata surga itu lebih dari 120 kali Dalam bentuk mufrat ataupun dalam bentuk jermat Mufrat itu tunggal, jermat itu plural Saking begitu banyaknya kata-kata ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Di sini akhirnya kita faham Tidaklah Allah itu mengulang kata surga Karena di dalamnya ada fadah besar Dalam kehidupan hamba yang beriman Makanya Allah sampai mengulang kata itu 120 kali Kalau kita jadikan perbandingan kata sabar itu disebutkan oleh Allah 90 kali Tapi kata surga jauh lebih banyak daripada kuantitas, daripada jumlah Ketika Allah menyebutkan kata surga itu jauh lebih banyak kata surga disebutkan Tentunya disitulah kita faham Satu tempat yang Allah selalu puji itu adalah surga Tidak ada tempat yang paling sering dipuji oleh Allah kecuali adalah surga Dunia saja yang kita sering melihatnya Tampak mempesona dan sering sekali kita kagum Dan ketika kagum kita mengucapkan robbanya Ya Allah yang telah menciptakan ini tidak sia-sia Ternyata dunia itu tidak pernah dipuji sedikitpun oleh Allah Dan tidak pernah dipuji sedikitpun oleh Rasul Makanya kita memataui dunia itu di hadapan Allah Tidak lebih sebagaimana sayapnya saya perlala Makanya sampai Rasul bersabda Kalau dunia itu sebanding dengan sayapnya saya pernyamuk Maka pastilah Allah tidak akan pernah memberikan dunia kepada orang kafir Walaupun sedeku air Itulah dunia di hadapan Allah Belum lagi ketika Nabi pernah mendapati bagai anak ikor kambing Pinca kakinya sudah jadi bagai Kemudian diambil itu telinganya Dan Rasul diangkat tinggi-tinggi Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat Kamu mau gak mendapatkan ini? Para sahabat langsung memberikan resmat Kami tidak mau ya Rasulullah Hidupnya saja kami mikir-fikir Apalagi ketika sudah jadi langkah Kemudian Rasulullah menjawab Sesungguhnya pandangan Allah terhadap dunia Lebih hina dari kalian memandangnya Yang hanya bangkai anak ikor kambing ini Dan bagitulah cara Allah ketika memandang dunia Itu dunia Tapi beda dengan syurga Syurga itu tempat yang selalu dipuji oleh Allah Makanya Allah itu memuji dunia itu Memuji syurga itu berkali-kali Allah membina dunia Mencela dunia Tapi Allah tidak pernah mencela syurga Allah selalu menyebutkan syurga Dengan kata-kata pujian Bahkan salah satu tempat yang dipuji oleh Allah Dengan kata-kata indah itu hanyalah syurga Kita bisa bayangkan Kalau syurga seindah itu Kemudian Allah sampai memuji-Nya Padahal Allah itu datang maha sempurna Dan maha indah Sampai mengatakan syurga itu indah Kita bisa bayangkan Seindah apa syurga Ketika datang maha sempurna Dan maha indah Selayaknya Allah saja sampai memuji syurga itu indah Saya ambilkan analogi yang gampang Supaya kita faham Kalau kita mendengar orang Memberikan apresiasi terhadap segala sesuatu Jangan langsung dipercaya Lihat dulu siapa yang memberikan komentar Misalnya dalam masalah makanan Kalau ada yang mengatakan makanan itu enak Lihat dulu siapa yang ngomong Kalau yang ngomong itu mungkin kuli Nggak usah percaya Karena kuli tidak punya standar Untuk menilai makanan itu enak Kuli itu yang penting Banyak dan murah Kalau sudah makanannya itu banyak dan murah Pasti akan mengatakan Wartek itu enak Gimana rasanya? Karena murah Sama pula ketika ada sandri Mengatakan makanan itu enak Sandri itu nggak usah percaya Percaya sama saya Karena saya dulu sandri Sandri itu kalau mengatakan makanan itu enak Nggak usah Dipercaya Karena sandri itu Yang penting ada kecapnya dan sausnya Sudah mengatakan enak Apalagi dikasih licin sedikit Dia pasti sudah gembira dan senang Tapi kalau ada yang mengatakan makanan itu enak Yaitu adalah chef internasional Sudah melalang buahnya kebanyak negara Masakannya teruji Dan masakannya mendapatkan apresiasi dari dunia Ketika menyusun buku Bukunya bestseller Sampai kemudian Kemudian dia mengomentari makanan itu enak Berarti mungkin sebagian besar dari kita Akan mengatakan makanan itu enak Kenapa? Karena yang mengatakan itu adalah orang yang Mempunyai secara background Ketika mengomentari makanan Artinya semakin tinggi Standar seseorang semakin sulit Ketika mengomentari sesuatu itu baik Maka kita faham Kalau yang mengatakan surga itu indah Kecaya Nah itu relatif Kalau yang mengatakan surga itu indah Kepala itu relatif Makanya indah menurut orang di puncak Dengan orang yang di pikir pantai itu beda Orang di puncak itu kalau dikatakan Gimana hidup itu indah Dia tidak mengatakan hidup itu Kalau indah pemandangannya hijau Hawanya dingin Mungkin tidak mengatakan itu Kenapa? Sudah bosan Dia mendapatkan itu dari kecil Mungkin dia akan mengatakan indah itu Kalau kita di pikir pantai Mendengar suara gelombang air laut Dan ketika bangun Kaki kita langsung menginjak air di lautan Dengan pasir yang putih Itu mungkin indah Menurut orang di puncak Tapi orang yang di pikir pantai Nah tidak lagi Orang di pikir pantai Berusaha dengan gelombang air laut Dan berusaha dengan menginjak pasir putih Dia mungkin akan mengatakan indah itu Kalau sejuk dan pemandangannya hijau Karena jarang mendapatkan itu ketika di pikir pantai Itulah relatif dalam setiap omongan manusia Tapi kalau yang mengatakan indah adalah Allah Tidak ada teori relatif dari apa yang disampaikan oleh Allah Karena sesungguhnya sifat omongan Allah itu Bukan nisbi Makanya kalau Allah sampai mengatakan Surga itu indah Bisa kita bayangkan seindah apa Surga itu sampai Dan yang maha indah saja Mengatakan ciptaan ia kepada surga itu Sesuatu yang paling indah Makanya pantas Sampai Nabi Memomentari Dan bersabda Sesuatu yang barangnya Allah itu mahal Dan barang Allah itu adalah surga Disitu kita sampai menjumpai Sesuatu yang surga itu barang Allah yang paling mahal Dan barang Allah yang mahal itu adalah surga Makanya pantas sampai kemudian Allah memulai kata-kata surga Di dalam Al-Quran itu lebih dari 120 kali lebih Karena memang surga itu memberikan kekuatan bagi mereka yang beriman Karena memingat surga itu kekuatan Dan kemudian ketika kita membayangkan dunia itu kelelahan dan keletihan Kita ini kalau mengingat dunia Pak Tidak ada habisnya Pasti letih dan lelah Orang yang mikir dunia terus lelah dia dan letih Karena memang mengingat dunia itu kelelahan Tapi beda Orang yang mengingat surga itu justru kekuatan Banyak orang yang beriman itu Kujian mereka itu bertubi-tubi Tapi kenapa mereka mampu melewati setiap kujian yang mereka dapati dari Allah Salah satu kunci kekuatan hati mereka dan jiwa mereka itu ketika mereka ingat surga Orang itu bisa nolak yang syumat dan haram Kalau dia ingat surga Seseorang istri itu ketika berkhidmat kepada suaminya Kalau tidak ingat surga Tidak bisa Pasti dia akan sering kecewa Karena laki-laki yang menikahi dia Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan Seorang laki-laki tidak akan kuat bertahan mencarikan harta yang halal untuk istrinya Dan harus berbagi semuanya kepada istrinya kalau dia tidak ingat surga Kenapa? Karena ternyata imam mutia miah menceritakan kuncinya adalah ketika beliau itu membayangkan surga dalam setiap cobaan yang beliau hadapi Makanya syahenya imam mutia miah Syahenya imam mutia miah itu Sampai beliau itu berkata Yang membuat imam mutia miah itu mampu kuat untuk menghadapi setiap cobaan dia berkata Yang bisa dilakukan musuh kepada diriku itu apa sih? Kalau mereka membunuhku syahenya Kalau mereka mengusirku syahenya Yaitu perjalanan yang mirip dengan hija Kalau mereka menceritakan aku Itulah waktu aku berdua dengan Allah Sesungguhnya surga itu tidak pernah pisah dari diriku Karena surga itu ada di dadaku Jadi ternyata imam mutia miah mau buka kunci jawaban dari setiap kekuatan yang dia dapatkan itu ketika dia mengingat surga Karena mengingat surga itu kekuatan bagi orang yang beriman Makanya bunda syahenya ketika beliau mendapatkan cobaan yang berat Suaminya Fir'an Toku terbesar yang mengatakan saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi Itu kan Fir'an Dan dia membunuh setiap gayi yang lahir kelaki-laki dari bandingi syahen Dan saya lagi mencari berapa ratus sih Berapa ribu bayi yang dipenggat antaranya Fir'an Tapi kenapa Asia mampu mendampingi Fir'an Lalu kemudian tetap beriman kepada apa yang disampaikan oleh putra angkatnya Yaitu adalah Musa Ternyata Allah mengabadikan kunci rahasia kekuatan bunda Asia Ketika dia itu kuat menghadapi setiap cobaan Yaitu adalah ketika bunda Asia itu berdoa dan doanya diabadikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Karena Allah kegung dengan doanya Ya Allah berhormatlah kepada sebuah rumah di surga Dan ternyata itulah inti kekuatan Asia ketika dia beriman Walaupun di sekelilingnya adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah dan berbuat beliau Makanya malaikat kalau turun kepada orang yang beriman Ketika mereka istikramah Malaikat itu tidak mulut-mulut untuk memberikan sesuatu kepada yang beriman Kecuali yang mereka berikan itu tiga motivasi saja Surat Fusilat 30 Makanya malaikat itu diterangkan oleh Allah di dalam Surat Fusilat Kalau ada orang yang mengatakan kami beriman Maka turun kepada mereka itu para malaikat kalau mereka istikramah Malaikat itu tidak baik Imam Mugasir menyampaikan tasjid Mereka memberikan motivasi Motivasinya cuma simpel tiga Alatakhafublu Yang kamu takutin apa sih Dalam urusan dunia itu yang kamu takutin apa Alatakhafublu Yang kamu takutin dunia itu apa Walatakzanu Yang kamu sedihkan dari apa yang tidak sedih Kamu dapetin itu apa Tidak usah sedih Yang lupa dari dirimu itu tidak usah sedih Kemudian malaikat yang ketiga Mengatakan Apa yang luput dari dirimu dan apa yang kamu kuatirkan Diganti oleh Allah dengan syurga yang dijanjikan Kalau kamu kemudian tetap-tetap bertakwa Dan ternyata malaikat itu ketika mengkuatkan orang yang beriman Bukan dijadikan fisiknya itu kuat Mentekal atletis Tapi malaikat ketika mengkuatkan orang yang beriman Malaikat itu justru mengkuatkan orang yang beriman itu di dalam hatinya Tidak usah sedih Tidak usah takut Tetapi sesungguhnya kamu itu bergembira Surga itu menanti kamu Ketika kamu beriman sebentar lagi Sampai mati kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Karena memang mengingat Surga itu bagian dari kekuatan Makanya khadijah ketika menemani Rasulullah itu kan berat Dari wanita musyrikin Dari wanita musyrik Fadijah itu Bukan lahir dari poda pesantren Fadijah itu Bukan lahir dari orang yang dulunya keluarga dan nasab Yang bersambung kepada para nabi Fadijah bukan bernasar kepada keluarganya para nabi Yang bernasar kepada Rasul itu Muhammad bernasar kepada Ibrahim dan Ismail Ismail dan Ibrahim Fadijah itu betul-betul pure murni Dari orang yang kemudian dulunya musyrikin Yang sebutnya itu gagal karena teruang Tapi ketika masuk Islam Kemudian menjadi wanita yang pertama kali beriman Kepada apa yang disampaikan Rasul Perhatikan ketika Allah memberikan kabar kekira Sabtu khadijah meninggalkan dunia Yang unik adalah dalam satu ribet Bukhari Diterangkan bahwasannya nabi menyampaikan Ya khadijah Wai khadijah Sesungguhnya Allah memberikan salam kepada dirimu Kemudian Ismail, kemudian Jibril memberikan salam kepada dirimu Kemudian Nabi mengatakan Sesungguhnya Allah itu memberikan kabar gembira kepada dirimu Dengan sebuah rumah di syurga Dan ada kegaguhan pada rumah yang Allah janjikan kepada dirimu Dan kemudian tidak ada keletihan pada rumah yang engkau nanti dapatkan di syurga itu Dan ternyata khadijah itu dikuatkan oleh Allah itu ya Dengan bayang-bayang syurga Ya kemudian mengatakan kuatlah kamu Menapah hidupmu Menemani suatu Tidak, singkat saja Allah mengatakan sampaikan kepada khadijah Aku sudah penuhkan kepadanya sebuah rumah di syurga Nih, tenang Dan tidak ada keletihan pada rumah itu Dan Allah ternyata menguatkan khadijah dengan bayang-bayang syurga Yang nantinya Allah akan berikan kepada khadijah secara pentad Disitu kita mendapati Memang mengingat syurga itu kekuatan Kenapa kita ngaji supaya ingat syurga Kenapa kita dikit supaya ingat syurga Kenapa kita mau sama orang soli supaya ingat syurga Kenapa tak dapur kepada orang Supaya ingat syurga Karena kalau orang sudah ingat syurga Akan memberikan kekuatan besar dalam kehidupan imannya Ketika orang itu selalu bayangannya itu ke syurganya Allah Makanya kemudian Nah Allah itu mentar biaya kita Allah itu memberikan pendidikan kepada kita Dengan pendidikan supaya kita ingat syurga Makanya akhirnya mulai kita faham Kenapa sampai Allah sebutkan kata syurga Di dalam Al-Quran itu lebih dari 120 kali Karena kita faham Memang mengingat syurga itu merupakan kunci Kemenangan bagi orang yang beriman ketika melewati hidup Makanya Rasul pun sama Rasul itu mencetok Allah Bagaimana Allah ketika mentar biaya hambanya Dengan bayang-bayang syurga Nabi pun sama Nabi itu mentar biaya para sahabat itu dengan bayang-bayang syurga Makanya sampai kemudian kita dapati dalam satu rehat muslim Dalam satu rehat muslim itu sampai kita menjumpai Rasulullah SAW ketika akan perang Kemudian Rasulullah itu memberikan motivasi Sebelum para sahabat itu berjihad Motivasinya ringan Nabi itu Tidak muluk-muluk Nabi cuma mengatakan Bergerja setelah kalian mengunjung kepada syurga seluas langit Sampai kemudian para sahabat saat itu mereka berkata Sebelum kami mendengar kata-kata itu Kami sempat takut Karena menghadapi pasukan yang personilnya jauh lebih banyak daripada personil kita Dan persenjataan mereka jauh lebih banyak daripada persenjataan kita Tapi ketika mendengar kata-kata Nabi menyampaikan Bergerja setelah kamu menunjung langit Syurga seluas langit dan bumi Maka ketakutan yang mereka tadi dapatkan dalam hati mereka itu hilang seketika Makanya kemudian langsung mereka mengaju Sebalik mereka bertakdir menunjung ke peperangan Ada salah satu sahabat ketika mendengar kata-kata Nabi Bergerja setelah kamu menunjung kepada syurga seluas langit dan bumi Sahabat itu bernama Umar bin Al-Alamam Dia mengatakan Bek, bek, bek Artinya Kemudian Nabi nanya Kenapa kamu mengatakan Bek, bek, bek Ya, Ya Rasulullah Saya ingin menjadi penghuni syurga seluas langit dan bumi Kemudian Nabi mengatakan InsyaAllah menjadi penghuni syurga seluas langit dan bumi Langsung Kemudian Umar bin Al-Alamam maju Ketika maju itu yang menakjubkan terjadi adalah Di dalam Di dalam sakunya ada kurma Ketika dikeluarkan kurma itu Kemudian Umar bin Al-Alamam bergabar MasyaAllah Kalau saya sempatkan makan kurma ini Terlalu lama Nanti gak lama gak dapat-dapat syurga Dileparkan kurma itu yang tadi di tangannya Masuk dia ke dalam peperangan itu Dan akhirnya dia gugur pada peperangan itu Mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi syurga seluas langit dan bumi Itulah Betapa besarnya pengaruh syurga dalam kehidupan kita Makanya Pak Sampai para sahabat itu Ketika ini dapat syurga itu Sampai gak ingin Penang mau jalan-jalan ke tempat yang lain Ada gak kisahnya Para sahabat itu datang ke bangsa Romawi gitu Tidak ada Pada saat itu bangsa yang mengalami perajak dan tinggi itu bangsa Romawi Sampai sekarang saya masih difilmkan sama orang-orang itu Bangsa yang saat itu besar itu adalah Persia Tapi tidak ada satu pun para sahabat itu yang bilang Ya Rasulullah bagaimana hukumnya kami ke tangga Romawi dan melihat-lihat Tidak ada Karena mereka apa? Ya butuh tempat itu Karena ternyata hati mereka sudah penuh Dengan keinginan mereka untuk menyapatkan syurga Makanya disitulah kita menyapati Ternyata syurga itu Tadi kendali bagi orang yang beriman Makanya orang itu bermaksa itu pada dasarnya Dia sedang lupa Lupa kalau asakratul mod itu berat Lupa kalau mati itu berat Dan lupa kalau syurga itu indah Ketika diliwatkan hanya untuk nurutin maksia Makanya itulah yang menjadikan kita mulai faham Kenapa syurga disebutkan oleh Allah 120 kali di dalam Al-Quran Disebutkan sebanyak itu Karena Allah sedang memberikan pendidikan kepada kita Syurga itu komponen penting Untuk dihidupkan di dalam hati Yang menjadikan kita kuat Mendapati setiap cobaan itu ketika kita mengingat syurga Jadi laki Dia akan kuat mencarikan harta yang halal Kalau dia ingat syurga Jadi seorang kostat Kalau dia tidak ingat syurga itu susah Menghadapi cobaan ketika fitnah Tidak pernah berhenti Menjadi seseorang istri Tidak akan pernah kuat Untuk menghadapi suami Kalau dia tidak ingat syurga Karena kita hanyalah laki-laki di akhir zaman Yang penuh dengan kekurangan dan kesalangan Tapi semua itu akan mampu dilewati Ketika orang faham Di balik langkah setiap orang yang beriman itu Terdapat syurga Itulah yang saya katakan Mengingat syurga Kekuatan Mengingat dunia itu Kelelahan dan keletihan Maka kemudian setelah kita memahami itu Ada sepuluh poin yang kita harus pahami Itu baru mukaddimah Tadi mukaddimah Masih ada sepuluh perkara Yang kita harus pahami Walaupun waktunya sangat terbatas Kita singkat-singkatkan saja Ada sepuluh perkara yang kita harus pahami Tentang masalah syurga Supaya kita akan Sekaligus pula meluruskan pandangan kita Selama ini yang kurang guna Tentang masalah syurga Karena terkadang banyak hal-hal Dalam masalah gama itu Yang kita tidak pahami dengan benar Maka kita buka yang pertama Sepuluh yang pertama Poin yang pertama adalah Poin yang pertama itu adalah Sesungguhnya syurga itu Identik dengan ilmu Artinya bahwasannya orang itu Tidak mungkin akan mendapatkan syurga Sampai dia mendapatkan ilmu Karena kemudian syurga itu Identik dengan ilmu Sebagaimana ikan itu identik dengan air Apabila ikan dijauhkan dari air Maka mungkin dia bisa hidup 5 menit 10 menit berikutnya dia pasti mati Orang yang dijauhkan dari ilmu Ketika dia sedang merangkai harapan Untuk mendapatkan syurga Tapi dia menjauhkan dirinya dari ilmu Susah Karena sesungguhnya Syurga itu buju ijazah Ijazah kita itu ilmu yang kita pelajari Selama hidup kita sampai kita paham terhadap urusan agar Berkali-kali saya memberikan contoh yang gampang Supaya kita tidak susah memahami Kalau kita ingin kerja di Pertamina RSPP, Pertamina, Epson, Telkomsel, Indosat Itu sebuah tempat-tempat yang bergensi Yang selalu ini banyak orang yang ingin kerja di situ Kita sepakat ya kalau ingin kerja di situ Setidaknya kita harus sekolah 16 tahun 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA Ditambah 4 tahun kuliah Dapat IP 2 atau 3 2 dalam Tualuan gue itu 3 3 atau 4 Kemudian baru kita punya ijazah Kemudian kita melamar Ketika dibuka lamaran Kemudian diinterview Lintergen AFD Ketika ternyata mendapatkan Lulus Kita mendapatkan kursi Di belakang mincet Depan kita laptop Kita kerja selama 1 bulan Baru kemudian kita akan mendapatkan Slipe gaji 1-100 juta Sekolahnya 16 tahun Dalam perusahaan hanya kerja di Indosat Ataupun RSPP Itu sekolah di RSPP Apa itu kerja di RSPP Dokter Diki, dokter umum, dokter kandilan Dan lain sebagainya 16 tahun Dokter Diki tidak cukup Masih ditambah lagi 4 tahun Berarti berapa itu? 20 tahun Masya Allah Istiqamah Maka kemudian selama 20 tahun Kemudian kita Kemudian sekolah disitu Hanya untuk mendapatkan Sobat pekerjaan Ternyata sepanjang itu prosesnya Dan kita memaklumi Dan sekali pula Dan sekali terus pula Kita tidak memaklumi Kalau ada orang Bermudan 6 tahun Kemudian dia sekolah SD Imbres 103 Kemudian dia lama Kemudian kita lakukan Kemudian ketemu HRD Ketika HRD tanya Kamu Ijasanya apa Pak SD Imbres 403 Pasti langsung Bagian HRD itu Wiget Ini sinting orang datang di kantor saya Dan kemudian Nuruh bagian security Untuk ambil Dan kemudian menangkap orang itu Disana orang gila Membunuh ulama Karena kemudian Cuma kemudian Bawa gelar 6 tahun ini Orang gila sekarang itu pintar ya Orang gila jadi ulama Tidak pernah cari yang lain Maka kemudian disitu Kita mendapati Bahwasannya Kalau hanya untuk kerja Ternyata kemudian sekolahnya 16 tahun Dan kita memaklumi proses itu Pak Jam 6 kita keluar dari rumah Jam 7 kita masuk kelas Jam 1 kemudian kita pulang Sore hari kita kursus Malam kerjain PM Dan itu kita lakukan Rajin dulu itu Terus menerus sampai kita SMA Masih ingat ketika kita SMA Sudah gede 17 tahun Yang kita pikirkan PM besok apa Dan itu kita lakukan Ditambah lagi dengan Kuliah yang tidak pernah berhenti Setiap waktunya Total 16 tahun Loh kalau kemudian Kamu di Indosa dan terkomsel Kamu sepakat Bahwasannya kamu sekolahnya 16 tahun Loh apakah kita masih mengira Bahwasannya mendapatkan Sore itu dan butuh ilmu Berarti kita mimpi panjang Norok Yang kemudian harus diperlengungkan Dingerai dinim Kembali kanan kiri Sobaya penuh dari mimpinya Bahwasannya tidak mungkin Kita masuk surga tanpa ilmu Makanya disitu sampai kita mendapati Di dalam akhidah kita menjombai Sesungguhnya syarat Syahadat itu Ada tujuh Dan diantara syarat syahadat itu apa Syarat syahadat itu adalah Allah menyampaikan dalam Surah Muhammad ayat 19 Ketahuilah dengan ilmu Bahwasannya tidak ada ilah Kecuali adil Allah Dan Allah menyebutkan dengan ilmu Karena Allah itu ingin disembah Dan diibadahi dengan ilmu Allah tidak mau disembah Dengan keperluan Makanya Allah turunkan kepada kita Ketahu Allah Allah tidak mau disembah Dengan perasaan Ketahu Allah turunkan Dan otos kepada kita Seorang rosun Dan itulah yang menjadi jalan kita Menuju kepada syurga Karena syurga itu identik Dengan ilmu Sebagaimana ikan itu identik Dengan air Dan mungkin dibisahkan Makanya sampai Nabi Menyebutkan kata jalan Di dalam hadis Yang beliau sebutkan Dari ulang-ulang oleh Banyahu Ustaz Itu dua kali Kata torik disebutkan Nabi Pada hadis ini dua kali Torik itu artinya jalan Kenapa Nabi menyebutkan Dua kali jalan Perhatikan dulu Artinya Barang siapa yang melapangkan Jalannya untuk mencari ilmu Maka Allah melapangkan Jalannya untuk menuju ke syurga Kata jalan di dunia itu apa? Data lu majelis ilmu Dengeri kajian Baca kitab Tanya sama orang Ketika ada paham Itu jalan ketika di dunia Kata jalan yang kedua Yang disebutkan Nabi Dalam redaksi hadisan sama Tapi dua kali kata jalan Kata jalan yang kedua itu artinya apa? Kata jalan yang kedua itu artinya Nanti kalau melewati sirot Siapapun yang ingin ditolong Ketika melewati sirot Jembatan yang membentang Antara syurga dengan neraka Kalau ingin ditolong Ketika melewati sirot Perhatikan bagaimana Dari kata dia dulu dengan ilmu Disitu Allah akan memberikan alasan Allah menolak dia Ketika dulunya dia duduk di majelis ilmu Makanya Nabi sampai mengatakan Majelis ilmu itu dikomentari Nabi Dengan apa? Riyadul Jana Nabi kalau melihat majelis ilmu Nabi tidak menyebut saja Dengan majelis ilmu Tapi Nabi itu menyebutnya Riyadul Jana Riyadul Jana Riyadul Jana itu surga Kenapa Nabi menyebutkan Majelis ilmu itu Riyadul Jana Imam Mawawi menjawabkan Surga itu identik Dengan majelis ilmu Makanya Nabi menyebutnya Majelis ilmu itu adalah Taman-taman surga Makanya tidak mungkin Kita itu mendapatkan surga Kita tidak pernah berusaha Bapak sekalinya Nyuncupin Juntup Juntupnya bukan masalah kecil Sekalinya dengerin ikhpun Ihpunnya tentang masalah musik Sekalinya punya buku Bukunya tentang filsafat dan politik Tidak ada satu-satunya Tidak ada Dan sekalinya Jujur tidak pernah duduk di majelis ilmu Duduk 5 menit Kemudian dapatan politik Kemudian dengan itu Tiba-tiba kita cita-cita Ya Allah masukkan Yang kata-cita surga Itu sebenarnya jalannya Makanya kemudian Yang kita kepadakan itu Penyakit A'rodo Ada penyakit yang disebut dengan A'rodo Penyakit A'rodo itu apa sih? Penyakit A'rodo itu artinya Berpaling Dan beda antara Kafaru dengan A'rodo Allah sering menyebutkan Kata Kafaru Allah menyebutkan Kata A'rodo Kalau Kafaru itu Menginggari Artinya menginggari Yuk ini belajar Islam Yuk ada Quran Ada Hadis Tidak mau saya Kenapa tidak mau belajar? Mesti tidak beriman Sama Quran Tidak beriman Sama Hadis Saya ini Tidak beriman Sama Muhammad Dan tidak beriman Sama Quran Nah itu namanya Kafaru Tapi ada satu penyakit Yang bisa menyebabkan Batalnya ke Islam kita Yang disebutkan Berkali-kali Di dalam Quran Namanya A'rodo A'rodo itu disebutkan Di dalam banyak ayat Salah satunya Suratah Sejidah Dua-dua Allah menyebutkan Tentang A'rodo Allah menyebutkan Barang siapa Orang yang berpaling A'rodo Dari apa yang kami turunkan Dari Quran Dan Alkitab Yang kami turunkan Maka sesukurnya Kami betul-betul Nanti akan menyiksa Norekat dengan Siksaannya Waman A'rodo Waman adalah Mumimantuk Kira-biayat Tirobi Sama A'rodo An-hamina Minal-mujri Minal-mujakimu Makanya Allah Sampai menyebutkan Siapa orang itu Yang lebih gelip Daripada orang Yang kami berikan Peringatan ayat-ayat kami Kemudian dia berpaling Dari peringatan Yang kami berikan Orang semacam ini Betul-betul kami Nanti akan sesak Dengan sesak A'rodo itu A'rodo itu berpaling Itu A'rodo Jadi bedakan Dengan Kavaro Kalau Kavaro Menginggari Dia Kalau A'rodo itu Kamu beriman Nggak sama Koran Beriman Kamu beriman Nggak sama Hadis Beriman Ya kita belajar Ya koran Sama Hadis Nggak Nggak Maka kemudian Akhirnya apa Senin sampai Jumat Dia kerja Sabtu dan Ahad Ngurusin Hobi Senin sampai Jumat Kerja lagi Sabtu dan Ahad Ngurusin Hobi lagi Sabtu dan Ahad Saat Senin sampai Jumat Kerja terus Sabtu dan Ahad Ngurusin Hobi terus Jadi nggak pernah Sama sekali Dia punya keinginan Untuk mempelajari Kintabullah dan Sunnah Dianggapnya biasa Dianggapnya bahwasannya Islam itu yang penting Sholat Kuasa Ilmu nggak usah Dan tidak butuh Dan dia mencukupkan ilmu Yang dia dapatnya dulu Ketika di Madrasah Punuhan tahun yang lalu Dan tidak pernah Kalau dia menjadi Lebih baik dari apa Yang dia paham Itu namanya Ahad Kalau bahasa kita Apa? Cua Dini Tidak perlu berbeda Dan sekarang Banyak orang yang Secara tidak sadar Itu Ahad Kalau saya sering menyebutnya Eh Ahad Tanpa sadar ITS Eh Ahad Tanpa sadar Tentunya Berbagai macam Alasan ketika Orang itu Tidak mau belajar Ada yang Alasannya ya belajar Tidak lah Kenapa? Ada yang Alasannya Tidak profit Alasannya Kemudian tidak Intellect Kalau belajar agama Tafsir Belajar hadis Kemudian Dia kemudian Merasa Mungkin disitu Tidak ada kebaikan Ataupun Terkadang Alasannya lucu Kenapa Tidak mau belajar Daripada Nanti saya tahu Kalau saya tahu Berat Sekuensinya Lebih baik Saya tidak tahu Kalau tidak Taukan Dimaafkan Dan dikampuni Oleh Allah Besar-besar Makanya ada orang Itu Kalau beli buku Itu Dilihat Dikit Itu Tutup lagi Kenapa Dia baca Daripada Nanti saya tahu Berat Sekuensinya Lebih baik Saya tidak tahu Itu namanya Dan orang semacam itu Kemudian Masya Allah Orang semacam itu Tidak akan Bisa masuk syurga Kalau kemudian Dia membayangkan Bahwasannya Syurga itu Kemudian Bisa dilahir Tanpa ilmunya Tidak mungkin Meraih cintanya Allah itu Dengan ilmu Kalau meraih cintanya Makhluk Memang tidak ada Definisinya Bapak Kalau melihat Risa-risa romantisme Di atas muka bumi Itu kan ceritanya Macam-macam Orang itu Jatuh cinta Itu kalau manusia Ada yang Senang sama pasangannya Karena satu kampung Ada orang yang Senang sama pasangannya Karena Pintar masa Ada yang Kemudian senang Pasangannya Karena kemudian Pintar bahasa Inggris Ada yang Senang pasangannya Karena alasannya Giginya Gimsel Itu manusia Yang bisa romantisme Mereka itu Macam-macam Tapi kalau kita Kemudian pengen Mendapatkan Lidanya Allah Dan cintanya Allah Tapi Sapa dengan Variasi macam-macam Yang itu Tidak bisa Satu Pintu yang pertama Itu dengan ilmu Belum kita akan tahu Sifat yang Dicintai oleh Allah Tidak bisa Makanya Tidak mungkin Ada orang yang Kemudian Tidak pernah Belajar Bayangkan dirinya Nanti akan Mendapatkan Imah Allah Yang begitu besar Terus dari mana Surga itu Akan didatang Allah Dari alasan apa Segala sesuatu Ada alasan Dan salah satu Surga Diciptakan oleh Allah Karena alasannya Karena Allah Memberikan ilmu Pada setiap orang Yang ingin mendapatkan Surga Kalau Allah Itu ridha Pak Disembah tanpa ilmu Allah Tidak usah mengirin Kepada kita Surga Dan Allah Tidak usah Menurunkan kepada kita Quran Kita suruh Nebak-nebak Yang penting Jadi orang baik Cukup Nebak-nebak Sedia tidak cukup Yang penting Saya baik Itu kalau Allah Pengen disembah Dengan Prasangka Dan praduga Tapi karena Allah Tidak ingin disembah Dengan praduga Dan Allah Tidak ingin disembah Dengan kebuduhan Allah turunkan Kepada kita Quran Allah utus Kepada kita Surah Nabi Cuma satu Supaya kita Belajar Jadi inilah yang menjadikan Akhirnya Kenapa kita Akhirnya faham Belajar itu Kau utamanya Gede sama sekali Ya karena inilah Yang mungkin kita perlu Karena seluruhnya Surga itu identik Dengan Bilim Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Bagaimana kita Memahami tentang Hadis Rasulullah Bahwasannya Setiap manusia Itu nanti akan Bahwasannya Manusia itu nanti Akan dimasukkan oleh Allah Dalam surga Itu Bukan karena Amal Sempat kan Masalah ini Sempat membuat Rami Jagat Indonesia Yang sampai mengatakan Ada seseorang Yang ditokohkan Mengatakan bahwasannya Rasulullah itu Tidak ada jaminan Masuk surga itu Salah Sekarang kita Bincang dulu Bagaimana artinya Kita memasuki Surga itu Dengan Rahmat Bukan dengan Amal Maka kemudian Hadisnya Dalam rekaat muslim Dari Abu Huraira Nabi kemudian Bersadar Rasulullah 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 Mengatakan Tidak ada di antara kalian Itu yang nanti Masuk surga itu Dengan Amal Tapi semua Dari kalian itu Nanti akan masuk surga Itu dengan Rahmatnya Allah Kemudian Pada saat berkaget Dan berkata Ya Rasulullah Apakah engkau Masuk surga Juga karena Rahmatnya Allah Iya Aku tidak masuk surga Karena amalku Tetapi aku masuk surga Itu karena Rahmat yang Allah Berikan kepada Hidikku Bagaimana kita Memahami artinya Ini bukan Berarti Nabi Tidak ada jaminan Masuk surga Nabi jaminannya Masuk surga Kalau Nabi Tidak ada jaminan Masuk surga Apalagi kita Dan itu Kesalahan Memahami konteks Habisnya ketika Tidak membaca Berjelasannya Semoga Lu memberikan Hidayah Jadi Artinya adalah Surga itu Saking mahalnya Surga Sebenarnya Amal kita ini Kalau kita lakukan Ketika kita Sholat Duhu Sholat Asa Kemudian Nanti Kogliah Kemudian Sebelum Sholat Asa Tadi Empat Rekat Nanti Kemudian Mahir Badiyah Dua Rekat Semua Amal Ibadah Kita ini Kalau ditumpuk Tumpuk Tidak akan Pernah Membeli Properti Yang Dari Surga Saking Mahalnya Surga Kenapa Tidak ada Kata Tidak ada Properti Dan kita Sangka Bahwasannya Ibadah Kita itu Sepadan Dengan Kenebatan Yang Jajikan Kita Bahwasannya Kita akan Mendapatkan Surga Pastikan Jawaban Kita itu Salah Pastikan Jawaban Kita itu Salah Kenapa Tidak akan Kena Sepadan Amal Ibadah Kita Untuk Mendapatkan Surga Saya Bikan Analogi Yang Paling Gampang Bapak Tau Properti Mana Yang Paling Mahal Di Dunia Sekarang Ternyata Bukan Dimiliki Oleh Beverly Hills Yang Digagakan Dulu Sebagai Properti Paling Mahal Di Dunia Ternyata Bukan Di Los Angeles Bukan Di Washington Bukan Di London Bukan Di Melbourne Apalagi Jelita Properti Yang Paling Mahal Itu Ternyata Kalau Kita Buka Google Ternyata Properti Yang Paling Mahal Itu Di Sekitar Masih Haram Permiternya Puluhan Miliar Permiternya Puluhan Miliar Apalagi Ketika Aksesnya Semakin Mendekati Masih Dilkhar Banyak Jangan Ternyata Per Meternya Bisa Puluhan Miliar Masya Allah Bapak Nanti Kalau Nanti Ada Toko Yang Jual Suarma Ini Itu Belajar Begitu Bersegi Orang Toko Sekecil Karena Paling Mahal Dia Masya Allah Kemudian Kita Membayang Artinya Satu Meternya Sampai Puluhan Miliar Ibaratnya Orang Kaya Saya Pak Seumur Hidup Saya Kerja Nanti Hidup Lagi Kerja Lagi Belum Itu Dapat Satu Menter Kesan Orang Kaya Saya Kalau Bapak Mungkin Kerja Seumur Hidup Dapat Semeter Karena Sebagai Mahalnya Sebuah Warma Tidi Sekitar Masjid Dil Haram Maka Kemudian Yang Saya Bayangkan Yang Pesepin Dari Analogi Ini Sederhana Kalau Satu Meter Di Sekitar Masjid Dil Pernah Kita Bayangkan Bahwasannya Properti Surga Itu Kayak Apalung Yang Di Dunia Seja Kita Ternyata Dengan Seluruh Waktu Yang Kita Habiskan Untuk Kerja Ternyata Itu Belum Cukup Untuk Mendapatkan Properti Di Sekitar Masjid Dil Haram Apalagi Di Surga Makanya Mungkin Kita Ini Masjid Surga Itu Kan Ibeb Itu Mungkin Makanya Adis Yang Disampaikan Lengkak Di Dalam Riwet Abu Rerah Itu Akan Semakin Jampang Kita Fahmi Kalau Kita Merujuk Kepada Hadis Yang Dirifat Dari Imam Ahmad Bahwasannya Kemudian Di Habis Imam Ahmad Diterangkan Ada Orang Itu Yang Kemudian Dia Ibadah Memukau Tinggi Lalu Kemudian Allah Mengatakan Kepadanya Masjolah Kamu Surga Orang Itu Berkata Saya Masjid Surga Kana Amal Bukan Kamu Masjid Surga Kana Rahmat Kemudian Mereka Berkata Saya Masjid Surga Kana Amalku Ya Allah Anda Kamu Masjid Surga Itu Karena Rahmat Allah Kemudian Mereka Dihitung Amal Orang Mereka Mereka Menghitung Lagi Amal Orang Terlaki Ibadah Betul Itu Semua Amal Ibadah Setelah Kemudian Dihitung Kemudian Allah Perintahkan Kamu Ganti Yaitu Adalah Kamu Bayar Kenikmatan Yang Aku Berikan Kepada Kamu Di Dunia Kamu Pakai Lagi Mereka Dihitung Dari Amal Ibadah Yang Telah Kamu Hitung Langsung Segejap Mereka Menghitung Dan Mereka Berkata Sudah Aku Hitung Ya Allah Semua Ibadah Untuk Dijudukan Dengan Semua Nikmat Yang Dirasakan Ketika Di Dunia Allah Bertanya Apa Yang Dapatkan Malik Mereka Semua Ibadah Yang Dia Kerjakan Semua Hidup Tidak Cukup Untuk Membiarkan Semua Nikmat Yang Kau Berikan Kepadanya Selama Hidup Hanya Untuk Membiarkan Kerematan Mata Sebelah Saja Tidak Cukup Ya Allah Hanya Membiarkan Kerematan Mata Sebelah Tidak Cukup Belum Kerematan Mata Sebelah Nafas Air Makan Tiga Kali Kubur Ayam Di Pagi Sate Atinya Empat Semuanya Itu Kemudian Dihitung Dan Teritah Dan Cukup Kemudian Allah Berfirman Masalah Kamu Kesurga Kana Rahmanku Maka Kemudian Dia Berkata Ya Ya Allah Saya Masalah Kana Rahmanku Kana Rahmanku Disitu Kita Belajar Kalau Sudah Beribadah Sampung Karena Beribadah Itu Hanyalah Sarana Untuk Mendapatkan Rahmanku Tapi Bukan Berarti Akhirnya Kita Beribadah Salah Nanti Malum Dibangunkan Istrinya Tahajud Eh Tahajud Dulu Kamu Gak Ngerti Ya Gajah Dari Sorek Masuk Surga Itu Karena Rahmat Dan Ibadah Tapi Disitulah Kita Paham Tersungguhnya Rahmat Allah Itu Bersama Dengan Orang Yang Beribadah Makanya Disitulah Kita Paham Kenapa Kemudian Kita Sholat Supaya Dapat Rahmat Bapak Itu Sampai Supaya Dapat Rahmat Kenapa Kita Sholat Ketika Setiap Berkomendannya Dan Dapat Untuk Dapatkan Rahmat Tapi Disitulah Kita Paham Rahmat Allah Itu Bersama Dengan Orang Yang Bidah Amal Makanya Disitulah Kita Paham Surga Puncak Tertinggi Dari Matam Allah Makanya Ibadah Kita Tidak Menang Cukup Untuk Mendapatkan Surga Karena Yang Bisa Memasukkan Surga Itu Adalah Rahmat Allah Bisa Bisa Memiliki Rumah Di Sekitar Masjid Al-Kharum Mungkin Bisa Kalau Secara Tapi Akan Datang Satu Hari Ketika Pintu Pintu Surga Terami Bergemuruh Karena Banyaknya Orang Yang Akan Memasuki Surga Bapak Pernah Lihat Tanyangan Ada Video Pendek Satu Menit Atau Menit Menjid Nabawi Ketika Mau Dibuka Pernah Malam Ketika Dibuka Cip Orang Mungkin Gamparanya Kayak Gitu Sekarang Bintu Surga Ini Masjid Tenang Tetapi Akhir Satu Hari Bintu Surga Rami Dan Itulah Surga Maksudnya Kita Ke Surga Semata Mata Kana Rahmat Bukan Amal Surga Yang Kita Lakukan Karena Amal Surga Hanyalah Untuk Menjemput Rahmat Allah Itulah Yang Dibuat Kemudian Yang Ketiga Yang Kita Harus Mahami Tentang Masalah Surga Sesungguhnya Ada Surga Yang Kurang Benar Ini Kita Bahas Yang Hal Kurang Benar Keluasannya Tadi Kita Sudah Bahas Orang Menyangka Masuk Surga Tanpa Yang Maha Bisa Menyangka Berwasannya Nabi Tidak Jaminan Surga Karena Masuk Surga Itu Rahmat Yang Ketiga Ada Surga Masyarakat Kita Yang Kurang Benar Ketiga Mereka Itu Mengatakan Berwasannya Kalau Minta Surga Itu Jangan Tinggi Tinggi Melendah Yang Kona Ingat Hal Semacam Ini Omongannya Kurang Benar Kata Kona Tidak Gepaket Dalam Keseorang Akhirat Kata Kona Itu Dalam Urusan Dunia Itu Kona Dalam Urusan Akhirat Tidak Boleh Kita Seseorang Itu Kemudian Kona 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 Ya Saya Kona Tidak Kona Kuasa Sunnah Saya Kuasa Ramadan Ya Tidak Semuanya Itu Kemudian Harus Betul Betul Semak Semak Mungkin Sekarang Kita Taham Bahwasannya Ada Subhan 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 Itu Yang Orang Benar Dari Kebanyakan Masyarakat Kita Ketika Masalah Berdoa Masyarakat Kita Itu Menyangka Kalau Berdoa Meminta Surga Jalan Yang Tinggi Tinggi Contohnya Mereka Membaca Hadis Orang Yang Mendapatkan Surga Itu Senilai Dunia Dan Sisnya 10 kali lipat Kemudian Dia Langsung Kata Ya Sudahlah Minta Yang Maling Lada Ini Aja Sudah Alhamdulillah Bermad Ini Tidak Usah Tinggi Tidak Usah Meluk Meluk Benar Atau Tidak Sama Jamin Makanya Saya Katakan Surah Yang Kurang Jelas Benar Dan Salah Ternyata Kemudian Kita Menjumpai Rasulullah Menjawab Tentang Hal Sama Jamin Dalam Satu Muslim Rasulullah Mengatakan Kalau Kemudian Kamu Itu Meminta Sama Allah Mintalah Kepada Allah Surga Yang Kamu Minta Surga Yang Paling Tinggi Itu Filtus Sesungguhnya Filtus Itu Merupakan Surga Yang Paling Tinggi Atap Yang Langsung Berbatasan Dengan Arash Allah Mintalah Kemudian Surga Yang Paling Tinggi Dan Tinggi Yaitu Yaitu Kemudian Surda Filtus Selanah Hadis Itu Dari Abu Darab Menyampaikan Faidah Kepada Kita Tidak Boleh Kita Memasalah Dari Ketika Meminta Surga Apalagi Kemudian Sabari Dimasukkan Kedalam Doanya Itu Syair Yang Sebenarnya Syair Ini Kurang Tepat Kalau Dimasukkan Kedua Ilahi Lastur Lid Filtus Si Ahlani Wala Kualan Nari Jahili Ya Allah Saya Tidak Pantus Di Neraka Saya Tidak Pantus Di Surga Tapi Tidak Kuat Saya Di Dalam Neraka Terus Gimana Makanya Kemudian Kita Kalau Hanya Menyebut Dalam Bentuk Syair Tidak Apa Tapi Kalau Kita Meminta Dan Memasukkan Itu Kepada Buat Tidak Terlalu Tak Untuk Bila Buat Tidak Ketika Kita Meminta Kepada Allah Tetapi Kita Tidak Percaya Diri Makanya Ketika Kita Minta Ke Surga Jangan Keput Kita Mengantarkan Surga Yang Paling Rendah Yang Penting Masuk Surga Sudah Alhamdulillah Maksud Zahe Allah Mau Ditempatkan Dimana Mana Sudah Tidak Apa Tidak Boleh Tetap Kita Meminta Surga Dan Harus Berasakan Yang Baik Ketika Kita Meminta Surga Ada Sebuah Kata Kata Indah Diri Hasan Orang Yang Rajin Mengentok Pintu Adalah Orang Yang Paling Besar Dibukakan Pintunya Maaf Ya Pak Kalau Bapak Mengentok Pintu Sekali Mungkin Tidak Dibukakan Pintunya Kenapa Orang Yang Tidur Main Handphone Kemudian Sekar Masih Jawab Orang Yang Pertanyaan Sama Dia Dua Kali Mungkin Dia Kedengeran Karena Mungkin Kemudian Dia Lagi Tidur Tapi Kalau Kita Untuk Terus Yang Asalnya Nggak Mungkin Buka Jangan Buka Hanya Dibukakan Pintunya Nasional Klaseri Kemudian Menyampaikan Itu Dengan Sebuah Kata Kata Yang Indah Orang Yang Rajin Meminta Dan Mengetok Pintu Langit Meminta Kepada Allah Mengetok Pintu Langit Dalam Undi Yang Doa Adalah Orang Yang Paling Besar Dibukakan Pintunya Oleh Allah Makanya Berdoa Itu Kekuatan Doa Itu Dikatakan Silahul Mumin Doa Itu Senjata Bisa Jadi Pak Ada Orang Di Anggaran Kita Yang Dimasukkan Oleh Allah Mungkin Amal Ibadahnya Standar Tapi Dibantu Oleh Allah Ketika Dia Berdoa Dan Doa Itulah Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Makanya Kalau Sudah Berdoa Maka Betul Betul Mintalah Kepada Allah Sebenarnya Banyaknya Tentang Urusan Akhirat Makanya Para Salaf Itu Para Ulama Dendam Itu Selalu Sebelum Mereka Meminta Urusan Dunia Mereka Selalu Banyak Meminta Urusan Akhirat Dulu Ada Lima Poin Penting Yang Selalu Diminta Oleh Para Sahabat Sebelum Mereka Meminta Urusan Dunia Apa Lima Poin Satu Minta Surga Dijauh Neraka Dua Meminta Supaya Dikasih Hidayah Oleh Allah Subhanahu Karena Hidayah Itu Merupakan Jalan Dan Kota Yang Bisa Menjadikan Kita Dimasukkan Ke Surga Hidayah Makanya Kita Meminta Hidayah Sehari Itu 17 Kali Awlu Yaitu Ihtinah Surat Al-Mustad Tiga Mereka Selalu Meminta Supaya Mereka Itu Kemudian Diberikan Khusnul Khatiman Karena Khusnul Khatiman Itu Kalau Bukan Pertolongan Allah Tidak Mungkin Mendapatkan Khusnul Khatiman Umar Satu Bulan Sebelum Beliau Ditusuk Maka Beliau Selalu Meminta Sama Allah Ya Allah Kasih Kami Syahid Ya Allah Dan Mati Di Jalan Tetapi Matinya Di Kota Nabimu Allah Bayar Kontan Kes Satu Bulan Setelah Itu Umar Bun Khatiman Ditusuk Kemudian Di Tengah Sholat Syukurnya Dan Mendapatkan Jadinya Nabi Ketika Nabi Mengatakan Umar Bun Khatiman Nanti Matinya Syahid Dan Yang Manusonya Abulullah Majusi Makanya Khusnul Khatiman Itu Ikhtiarnya Dengan Dua Yang Kerempat Para Syahid Itu Mereka Setelah Meminta Itu Mereka Meminta Istiqamah Tiap Waktu Mereka Meminta Istiqamah Makanya Dua Yang Paling Seling Dimanjatkan Nabi Adalah Meminta Istiqamah Yang Kelima Yaitu Nabi Selalu Meminta Sebelum Meminta Dunia Rasulullah Itu Selalu Meminta Supaya Beliau Diampuni Dusan-dusannya Makanya Para sahabat Melanzimi Lima Perkara Ini Sebelum Mereka Meminta Dunia Dan Di antara Permintaan Yang penting Yang pertama Yaitu Meminta Supaya Dibukakan Syurga Maka Disitulah Kita Faham Tidak Ada Lagi Orang Yang Merasa Tidak Ketika Meminta Syurga Tentunya Kalau Meminta Firdus Minta Yang Kita Menata Sembari Kita Memperbaiki Ibadah Jangan Sampai Kemudian Minta Firdus Salah Selat Subuh Sengah Delapan Sembari Kita Meminta Syurga Yang Tinggi Sembari Kita Memperbaiki Ibadah Yang Kita Lakukan Tapi Dimulai Dari Dua Karena Dua Itu Senjata Bagi Orang Yang Beriman Itu Yang Ke Tiga Yang Ke Empat Sudah Jumlah Dari Sepuluh Jadi Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Karena Berdar Allah Waktu Jualah Yang Membatasi Tadi Saya Sebenarnya Berangkatnya Lepas Nabi Suat Asa Dari Bicaya Sini Lampu Santah Lampu Merah Santah Tapi Ternyata Masya Allah Menjadi Luar Biasa Dari Berhenti Dan Kemudian Akhirnya Agak Kelambat Dari Sini Allah Sudah Memperkenalkan Kita Dengan Kebaikan Dan Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Kebaikan Apa Yang Kita Belajari Walaupun Kita Mempelajari Tiga Dari Sepuluh Poin Masya Allah Moga-moga Tiga Ini Kita Syukuri Juga Nanti Insya Allah Kalau Tambah Bersyukur Akan Ditambah Boleh Allah Insya Kertum Lazi Jadi Itulah Yang Kemudian Nanti Kita Pelajari Dalam Kehidupan Kita Tiga Projara Yang Kita Dapatkan Satu Sesungguhnya Surga Itu Identif Rahmat Itu Apa Dan Yang Ketiga Ada Syuhad Dalam Dua Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Jangan Muluk-muluk Ketika Minta Surga Padahal Minta Surga Itu Termasuk Bagian Dari Prasaka Yang Baik Kepada Allah Dan Allah Adalah Yang Paling Senang Diminta Dan Tidak Perminta Yang Senang Oleh Kecuali Permintaan Kita Untuk Mendapatkan Surga Barak Lafikum Ini Yang Saya Sampaikan Kalau Lah Ada Nanti Sombor Dilan Insya Allah Kita Bertemu Kembali Kita Akan Melanjutkan Poin-poin Yang Belum Kita Bahas Dalam Pertemuan Kita Selanjutnya Ini Yang Saya Sampaikan Saya Serahkan Kembali Kepada Sampai 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 Sampai